Beralih ke informasi lain, pemirsa Satuan Lalu Lintas Polres Bitung di awal tahun 2023 kembali meningkatkan raziak nalpot non-standard alias nalpot racing yang sangat meresahkan masyarakat. Satuan Lalu Lintas Polres Bitung di awal tahun 2023 kembali meningkatkan raziak nalpot non-standard atau racing yang sangat meresahkan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, tepatnya di pos polisi girian, Satlantas Polres Bitung mencopot sebanyak puluhan kenalpot racing setiap hari pada razia tersebut. Kasat Lantas Polres Bitung AKP Awaludin Puhi menjelaskan, giat razia kenalpot racing Satlantas Polres Bitung dengan tema kenalpot racing cuma baking bising dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat. Dari Satuan Lalu Lintas pada hari ini, kita melakukan penertiban dan juga pembinaan kepada masyarakat pengguna jalan berkait dengan bahaya melakukan pelanggaran serta menindaklanjuti penggunaan masyarakat, yaitu banyaknya kembali kenalpot standar, kenalpot racing. Nah ini kami lakukan penindakan berupa pencokotan di tempat, kenalpot yang tidak sesuai dengan standar, serta mengingatkan masyarakat yang mulai melakukan pelanggaran. Banyak yang kami temukan, baik kenderaan roda 2 maupun roda 4, yang sudah mengubah kenderaannya, khususnya kenalpot yang tidak sesuai dengan standar, dan juga perseratan teknis lainnya yang membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah ini yang kami tindak, kami ingatkan, serta langsung melakukan pencokotan di tempat. Kasat juga menghimbau keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan bukan karena ada polisi atau penindakan, melainkan tertib berlalu lintas karena kesadaran. Dari Bitung Tim Liputan, Kawanwa TV melaporkan. Pemirsa lantaran pemenang pemilihan kepala desa tidak dilantik oleh Bupati. Warga di Halmahera Selatan membakar bangunan desa. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai Jeddah. Terima kasih telah menonton!